Intro Kita akan coba masuk ke yang terjadi sesungguhnya seperti abam karena sebagian besar dari kami akademisi sehingga kami juga akan menggunakan data saja pak ya jadi sudah diperkenalkan juga oleh mas Ika memang kaki kami ini paling tidak di dua tempat untuk itu hampir selalu di atas ini hitam kan lalu di bawah pakai jean karena yang kaki pakai jean ini kaki kami di jaringan tani jadi kami ada jaringan tani Asosiasi Bank Pendidik dan Teknologi Tani Indonesia saat ini ada di 87 kabupaten di 15 provinsi dan mereka-mereka itu sedulur-sedulur kami yang selalu memberikan kondisi real times gitu jadi hampir setiap saat ini kondisi real time di lapangan selalu masuk ke kami kami juga selalu melakukan survei sehingga beberapa kali kami terpaksa harus debat dengan temannya mas Ika di ragunan sana ya mas? sehingga itu karena apa? karena ada beberapa pernyataan yang rada berbeda dengan kenyataan yang dialami oleh sedulur-sedulur tani kami lalu selain itu saya membantu Mbak Indri Sabarini di Center of Reform on Economics Indonesia nah lalu bagaimana terkait ada cerita baik dan cerita yang tidak baik sudah barang tentu saya akan kemukakan apa adanya saja nah sudah barang tentu ada baiknya kita memulai dengan cerita yang baik dulu nah karena disini kita bicara juga terkait dengan ketahanan pangan saya akan bicara ketahanan pangan lalu setelah itu akan berlanjut ke impor dan stabilisasi harga lalu kondisi realnya itu seperti apa data-datanya seperti apa akan saya sajikan nah ketahanan pangan kita sebenarnya terus membaik ketahanan pangan kita terus membaik ini dari Global Food Security Index data dari Global Food Security Index tahun 2012 misalnya kita pada urutan 71 lalu membaik ke urutan 70 2014 memburuk lagi ke 73 lalu 2015 lebih buruk lagi ke 75 tapi setelah itu ada trend positif terkait dengan indeks ketahanan pangan Indonesia jadi berturut-turut menjadi 69, 68 dan tahun kemarin 65 jadi peningkatan yang relatif signifikan dari sekitar 73 di tahun 2014 ke 65 nah lalu indeks ketahanan pangan ini apa saja faktor yang mempengaruhi indeks ketahanan pangan ini ada tiga faktor utama yaitu affordability, availability, quality, and safety dan yang terakhir dua tahun terakhir ini dimasukkan indeks yang disebut sebagai natural resource and resilience jadi itu dan kalau kita melihat grafik grafik yang merah ini adalah availability ketersediaan jadi ketersediaan pangan di Indonesia ini terus mengalami perbaikan jadi terus mengalami perbaikan kalau dari nilai ini dari 48,2 di tahun 2014 sekarang 58,2 meningkat 10 poin jadi ini dari indeks ketahanan pangan Indonesia lalu ya kita kemudian akan bertanya-tanya lagi berarti produksi pertanian kita meningkat relatif tinggi pertanyaan pertama kan itu lalu apakah ada pertanyaan yang lainnya nah ya ini nanti akan kita kupas bersama-sama jadi ada beberapa hal tapi kalau ini yang agak menyedihkan memang quality and safety ini agak menyedihkan karena tidak membaik praktis tidak membaik sejak tahun 2014 nah ini sehingga bukan hal yang aneh gitu kan tiba-tiba di koran terdengar 30 orang meninggal karena minum miras oblosan dan itu saya tidak pernah sama sekali mendengar hal seperti itu misalnya kalau kita di luar negeri amat sangat jarang walaupun kalau India kemarin juga ada kasus seperti itu juga lalu kemudian tiba-tiba satu sekolahan kesurupan semua maksudnya bukan kesurupan jatuh semua karena perutnya sakit semua menceret-menceret semua ini sering terjadi jadi quality and safety ini menjadi persoalan besar dan yang terbesar sebenarnya indeks yang keempat yang dimasukkan oleh food security index yaitu natural resources and resilience kita saat ini dua tahun berturut-turut untuk natural resources and resilience berada pada posisi tiga terbawah Indonesia pada urutan 111 jadi itu pada urutan 111 nah padahal ini dari 113 negara jadi betul-betul parah dan ini yang saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama juga di ruangan ini saya kira ini akan menjadi ancaman luar biasa besar bagi siapapun presidennya ke depan karena apa karena ini natural resources natural resources semakin berkurang kita lihat juga jumlah sawah dalam lima tahun terakhir ini sudah berkurang 646 ribu hektare bisa dibayangkan kan ya jadi itu nah lalu apakah kalau kita lihat grafik yang merah availability meningkat sangat tajam meningkat 10 poin itu luar biasa saya kira amat sangat jarang negara-negara lain dari 113 negara yang dikaji oleh global food security yang sehingga muncul global food security index ini bisa meningkat dalam tempo yang relatif cepat 10 poin nah kalau kita lihat produksi bagaimana produksi seperti ini ini yang kami selalu ribut sudah kami sampaikan bahwa terjadi stagnasi produksi selama 17 tahun terakhir ini kita lihat datanya kalau data dari pemerintah yang biru ya sudah barang tentu naik terus karena kalau gak naik menterinya dipecat tapi kelihatannya kok gak dipecat-pecat ya jadi itu pada awal-awal tahun 17 tahun yang lalu selisih data antara yang diumumkan oleh pemerintah pada saat itu BPS dengan data yang sesungguhnya kami memiliki data citra satelit lalu kami overlapkan dengan data produktivitas kalau data produktivitas sih kami relatif yakin kebenarannya sehingga kami mendapatkan data produksi ini dengan citra satelit nah kalau 2001 kita lihat selisihnya kecil selisihnya ya hanya berapa itu gak begitu besar lalu semakin tahun semakin berjalan selisihnya semakin membengkak kita lihat tahun 2015 misalnya pada tahun 2015 kami melakukan kajian jaringan tani kami kecil kajian yang tidak dibiayai oleh siapapun ya walaupun kemudian muncul saya ngemis-ngemis dana juga gitu didianain oleh petani sendiri seluruh-selur tani di 61 kabupaten di jaringan kami setelah kami melakukan kajian menyimpulkan di bulan Juli kami simpulkan produksi padi tahun 2015 lebih rendah dibanding 2016 eh sorry dibanding 2014 lalu kemudian tidak banyak yang merespon pernyataan kami kami diundang bulog juga di bulog ada studi dari 5 universitas yang menghasilkan hal yang sama saya kira masih hadir ya pas itu ya di bulog ya menyatakan hal yang sama bahwa produksi tahun 2015 lebih rendah dibanding 2014 tapi pada saat yang bersamaan teman-teman di pemerintahan menyatakan produksi naik dan dan resmi karena dipublikasikan oleh BPS baik dari Aram 1 Aram 2 maupun publikasi yang terakhir yang dikenal sebagai angkat tetap atap itu naik 6,42% dan dinyatakan juga surplus beras 10 juta ton di tahun 2015 kita bersama tahu tahun 2015 adalah El Nino sehingga bagi kami ini kok aneh laporan dari teman-teman kami produksi turun ada El Nino juga tapi kok laporan pemerintah produksi naik drastis lagi 6,42% itu peningkatan produksi tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir pada saat itu kan itu lalu kemudian kami peringatkan lalu di bulan September kami ingat pada saat itu saya diundang teman-teman jaringan tani mau ada hari tani nasional yang dihadiri oleh Pak Presiden tapi beberapa hari sebelumnya Pak JK mengumumkan akan impor beras karena apa walaupun produksi dinyatakan naik 6,42% surplus 10 juta ton tapi harga beras naik terus sejak bulan Mei Mei naik terus dengan peningkatan yang cukup tinggi nanti sayang disini gak saya sajikan harga beras kenaikan harga beras dan itu menyebabkan Pak JK cemas waduh ini rata gawat ini tidak ada bulan setelah April harga beras stabil atau turun naik terus dengan kenaikan yang tinggi lalu akhirnya di sekitar 24 September Pak JK memutuskan akan impor beras lalu ketika Pak JK mengumumkan akan impor beras harga beras turun 150 rupiah jadi baru diumumkan saja harga beras sudah turun luar biasa Indonesia ini betapa saktinya ini pernyataan Pak JK lalu kemudian tanggal 27 September saya ingat betul pada saat itu Pak Jokowi rencana mau hadir di hari tani nasional tapi pas saat itu saya tahu persis karena saran pasman pres tidak jadi beliau berkunjung ke sana lalu beliau diajak oleh IPB panen IPB 3S di Kerawang di bulan September di puncak-puncaknya musim panas lalu apa pada saat itu Pak Jokowi menyatakan tidak ada impor beras tidak ada opsi impor beras karena kita surplus 10 juta ton karena apa karena di belakangnya ada yang membisiin lalu pada saat itu kami mengamati harga beras naik lagi Rp190 jadi pernyataan pejabat ini luar biasa penting dalam menaik turunkan harga beras lalu akhirnya Oktober akhirnya diputuskan juga dan bulan November beras impor masuk rata-rata 300 ribu ton sampai Maret 2016 totalnya 1,6 juta ton itu yang menyebabkan harga beras sangat stabil di tahun 2016 sampai kira-kira pertengahan tahun 2017 lalu 2017 saya keliling lagi ngunjungi selur-selur tani dari Jawa sekitar 19 kabupaten kami kunjungi sampai kembali terjadi serangan hama warang luar biasa pada saat itu 2017 di tengah tahun Juli kami menyatakan bahwa serangan hama warang di bulan Juli sudah mencapai 407 ribu hektar di sisi lain teman-teman yang lainnya bilang itu di gede-gedein serangan hama warang hanya 1000 hektar apa artinya dengan 15 juta hektar luas tanam ya ok ya no problem bagi kami hanya kami kan tugasnya mengingatkan saja lalu kemudian kajian IPB untuk tahun 2017 600 ribu hektar serangan hama warang dan itu menurunkan produksi petani-petani kami sambat juga dengan penurunan produksi api serangan hama warang tapi di sisi sebaliknya dinyatakan surplus beras 17,6 juta ton jadi kami juga pusing 17,6 juta ton tak naikin truk semua ini truknya bisa keliling setengah dunia lalu kemana itu truk yang keliling setengah dunia jadi itu nah jadi itu kisah kasih antara kami dengan teman-teman yang di Ragunan dan ternyata akhirnya karena BPS mogok setelah kami ya sebenarnya sejak tahun 2015 kami kritisi ini ada permasalahan besar terkait dengan data BPS mogok lalu kemudian BPS gak mengeluarkan data mengeluarkan data tahun 2018 dan persis sama dengan data yang selalu kami sampaikan bahwa perbedaan deviasi produksi itu luar biasa besar kan kita lihat yang grafik terakhir itu bukan data kami itu data BPS perbedaan antara data yang di kemukakan secara resmi dengan data BPS data resminya itu 47% lebih tinggi dibanding data BPS dan ini yang kami khawatirkan terkait dengan perjagungan kan ya untuk itu masyarakat teriak-teriak terus dengan masalah jagung ini jagung ini selisihnya bisa di atas 100% ini jadi ya tolonglah nanti apakah kata-kata saya yang betul atau tidak jadi ini ini jadi dari manakah ini persoalannya sehingga ketahanan pangan kita tertolong nah ini terkait dengan total impor 21 komoditas subsektor tanaman pangan ya sudah barang tentu tidak bisa juga kita lalu sasarkan mulai tahun 2015 sampai 2018 sudah barang tentu tidak karena kan ini sudah dimulai agak lama juga kan ya peningkatan impor sektor pertanian di tahun 2014 total impor sudah 28,2 juta ton bahan pangan siapapun presidennya pada saat itu berhadapan dengan masalah ini kan ya sehingga kita sudah masuk ke yang disebut sebagai impor trap agak susah kita bergerak silahkan saja kalau ada yang berjanji menghapuskan impor selesai Republik Indonesia kan gitu kan ya sekarang ini impor 22 juta ton impor 21 komoditas subsiktor tanaman pangan sehingga bagi saya terheran-heran ketika bulan Januari 2018 diputuskan impor beras 500 ribu ton walaupun pada saat harga beras menggila kan betul-betul gila betul itu karena terjadi kenaikan harga beras sangat tinggi mulai Desember padahal 2017 sudah kami 2018 sudah kami wanti-wanti itu terjadi penurunan produksi jadi warga beras menggila lalu kemudian di tahun 2017 di awal tahun 2018 meningkat drastis dan diputuskan impor di bulan Januari dan itu totalnya 500 ribu ton ribut besar se-Indonesia semua lupa bahwa impor pangan kita di 2017 20,5 juta ton kan ya kan akhirnya kita akhirnya menembak sasaran gak karuan lalu ada yang mungkin pengamat jadi pura-pura pengamat atau pura-pura pengamat jadi pengamat lalu kemudian jadi kisro gak karuan isunya hanya 500 ribu ton gitu kan ya jadi kisro gak karuan banyak pengamat-pengamat dadakan kan ya akhirnya disitu wah itu TV wah saling silang macem-macem itu kan ya terkait dengan peristiwa Januari 2018 oke lalu bagaimana impor 7 komoditas utama ini seperti ini datanya jadi saat ini pada posisi 2018 ini impor komoditas beras jagung gantum kedelai gula tebu ubi kayu dan bawang putih mencapai 27,3 juta ton lumayan lumayan gede nah jadi itu nah kalau beras ya kita meningkat lagi impornya menjadi 2,25 juta ton tahun 2018 nah sebenarnya kondisi pangan ini amat sangat terselamatkan oleh rekan kami di samping saya ini kalau Pak Prengki ini gak gerak saya gak bisa membayangin ini Indonesia kan ya karena apa sesungguhnya konsumsi beras di Indonesia itu terus turun terus turun berapa turunnya sekitar 200an ribu ton walaupun apa namanya populasi bertambah sekitar 1,4% tapi konsumsi beras turun konsumsi beras ini sebagian digantikan oleh produksinya Pak Prengki Melirangan jadi itu 25% sekarang konsumsi pangan pokok kita terdiri dari gantum jadi itu oke lalu kemudian bagaimana neraca perdagangan komoditas pangan yang terjadi seperti ini ekspor sebenarnya landai-landai saja yang kuning itu ekspor pangan kita jadi yang ekspor pangan kita tertinggi pernah terjadi di tahun 2011 lalu kemudian melandai saja lalu kemudian impornya ya meningkat lalu defisitnya saat ini defisit kita 10,6 miliar di tahun 2018 lebih rendah dibanding 2017 yang lalu nah lalu bagaimana terkait dengan harga ini perkembangan harga beras kalau kita lihat dari bulan Juli sampai Februari 2019 baik harga beras jadi untuk itu saya ingatkan juga ke teman-teman di teman-teman di pemerintahan hati-hati loh ini grafiknya sudah seperti ini ya walaupun kita bersyukur juga karena cadangan beras pemerintah relatif besar cadangan beras bulok sampai minggu lalu itu masih 2,0 juta ton lalu kemudian cadangan beras pemerintah bulok sampai minggu lalu 1,9 juta ton amat jauh berbeda dengan cadangan beras bulok di bulan Januari tahun 2018 yang menyebabkan terjadi goncangan harga beras kita lihat yang grafik yang pertama itu yang puncak gunung itu di bulan Januari Februari 2018 karena pas saat itu cadangan bulok tinggal 700 ribu dan cadangan beras pemerintah minus pada bulan Januari minus 6 ribu ton pada saat itu kami rapat di BPKP lalu ada teman bulok Pak Imam atau Pak Putri pada saat itu menyampaikan tolong ya ini berita ini hanya di dalam ruang ini saja bawa cadangan CBP bulok minus 6 ribu ton namanya di Indonesia gak ada yang namanya of the record gitu kan gak ada tembok tembok semua ada telinganya semua keluar lah esok paginya tambah goncang bulan Januari lalu meningkat terus harga beras sampai di bulan Februari nah sekarang ini aman saya pastikan relatif aman ini bagaimana pergerakan harga gabah kering panen di tingkat usaha tani kami melakukan kajian tiap bulan tanpa dana dananya ya sedulur-sedulur tani kami sendiri yang meluangkan waktu untuk melakukan survei harga gabah jadi itu dan ternyata harga gabah yang kami survei ini perbedaannya sangat kecil dengan data resmi yang dikeluarkan BPS perbedaannya hanya sekitar 20-30 rupiah saja perbedaannya jadi ini luar biasa bagus data ini dan kalau kita lihat tadi Pak Antoni bicara mengenai HPP HPP kita 3.700 gabah kering panen dan sejak April 2017 tidak pernah ada harga GKP di bawah 3.800 terendah itu di April 2017 3.800 setelah itu harga GKP stabil tinggi dan ini salah satu yang menyumbang NTP tanaman pangan relatif tinggi relatif naik di tahun 2018 jadi itu lalu bagaimana harga gabah kering giling di tingkat usaha tani trendnya seperti ini naik terus harga gabah kering giling per Januari yang lalu bulan lalu sudah Rp6.157 jadi itu lalu bagaimana jagung ini yang diributkan ini harga jagung memang waduh gak karuan memang kalau kita lihat grafik seperti ini itu di bulan April Rp5.000 ini di tingkat eceran ya bukan di tingkat produsen sudah barang itu di tingkat produsen lebih rendah lagi di kisaran sekitar Rp4.000 nah itu naik terus lalu bulan November masih meningkat grafik kuning ke Rp5.800 pada saat itu lalu diputuskan impor jagung untuk membantu peternak-peternak kecil kita di Jawa Timur 100.000 ton kan saya bilang pada saat itu banyak teman-teman media tanya ke saya Pak Andres ini impor 100.000 ton ngefek apa enggak nah dia itu nguyai segoro gitu kan dan betul juga nguyai segoro enggak ngefek apapun lalu kemudian Desember diputuskan lagi 30.000 ton apakah ngefek enggak ngefek kan lihat saja grafik merah masuk ke bulan Januari masih meningkat lagi bulan Januari diputuskan lagi 150.000 ton awal Februari maaf awal Februari apakah ngefek enggak ngefek juga berarti ini ada permasalahan amat sangat serius terkait dengan produksi dan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam ranah kebijakan pembatasan impor jagung jadi itu tapi nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut nah bagaimana ini dampaknya ini dampaknya kepergerakan harga daging ayam broiler nah saya sangat sering ditanyain itu yang grafik yang coklat itu 2018 tertinggi sepanjang sejarah Indonesia gitu ayam broiler tapi fluktuasinya seperti ini untuk itu kalau wartawan tanya bingung terkait dengan harga ayam saya bukan ahli ayam tapi dengan cepat saya bisa jawab kalau terkait harga ayam pernah di bulan Juli wartawan tanya Pak Andreas ini kenapa setelah lebaran harga ayam masih naik terus harga telur masih naik terus lalu saya jawab lu memang masalahnya apa sih mas ya kan baik-baik saja menguntungkan petani kan ya kita berdoa selalu seperti itu setelah lebaran masih naik terus enggak apa-apa tapi lah mas nanti tunggu saja tiga minggu kemudian harga pasti turun betul juga turun kan karena memang polanya seperti ini untuk harga ayam dan telur ayam hanya memang dia fluktuatif fluktuasinya di atas jadi harganya rata-rata lebih tinggi nah ini juga harga telur ayam meras seperti ini polanya dan kita tahu persis harga pakan naik 4 kali lipat karena apa 50% pakan yang dulunya jagung digantikan oleh gantum yang gantum harganya lebih mahal sehingga kita baru pertama kali mengimpor yang ya dulu mengimpor wheat feed ya ini mau dikoreksi Pak Francis Gus dulunya mengompor wheat feed tapi nilainya kecil sekitar 200 ribu ton sebagai campuran untuk pakan sekarang ini impor wheat feed rata-rata sekitar 2,2 juta ton tiap tahunnya itu rata-ratanya sehingga sekitar 50% komposisi pakan sekarang ini yang dulunya jagung sekarang 50% jagung diganti wheat gantum gantum harganya lebih mahal lalu sejak tahun 2017 masuk ke 2018 gantum wheat feed dibatasi juga impornya tapi inofficial kan ya dibatasi impornya inofficial apa akibatnya perusahaan pakan ternak menggunakan gantum untuk pangan ya lebih cilakak lagi kan ya sehingga mengapa harga pangan naik tajam jadi itu lalu ini pergerakan harga daging sapi masih aman-aman saja harga daging sapi kita relatif stabil stabil tinggi dan ya harapan peternak demikian lah harapan teman-teman yang masih ke demikian stabil tapi tinggi harapan bersama kita kan seperti itu untuk melindungi petani untuk itu sekarang ini usaha yang paling menguntungkan adalah usaha peternakan karena NTP-nya tertinggi NTP kedua yang tertinggi adalah perikanan jadi bapak-bapak silahkan bapak-ibu yang sebelumnya nanam padi diubah saja jadi minapadi atau dibikin joglangan ditanam ikan karena dua itu komunitas ini yang NTP-nya relatif tinggi oke lalu bagaimana perkembangan pergerakan komoditas dengan komponen impor tinggi ini stabil bahkan untuk gula yang 84% kita impor ini terus mengalami penurunan karena terkait dengan harga internasional walaupun harus amat sangat hati-hati karena fluktuasi harga internasional yang sedemikian cepat fluktuasinya nah kalau harga bawang putih di bulan April ini tiba-tiba melonjak tinggi ini kesalahan siapa? kesalahan yang memberi RIPH karena setelah kami lajak di bulan Januari dan Februari itu impor bawang putih menurun sangat drastis tinggal 10%-nya daripada rata-rata impor bulanan sehingga menyebabkan mulai Februari harga melonjak tinggi jadi itu lalu sekarang per kemarin ini harga bawang putih juga sudah mulai melonjak hati-hati ini yang tiap hari makannya bawang putih karena apa saya lajak lagi masalah kota impor bawang putih lagi yang diturunkan drastis dengan alasan barangkali karena keberhasilan program penanaman bawang putih gak tau lah jadi itulah oke lah lalu bagaimana nilai tukar petani dan paradigma kesejahteraan petani ini yang menarik yang mungkin saya juga gak paham disini ada kalangan ekonomi yang barangkali bisa menjelaskan ini ini nilai tukar petani nasional walaupun sudah barang bentuk nilai tukar petani ini bukan salah satu atau satu-satunya yang menggambarkan kesejahteraan petani banyak hal yang lainnya yang menggambarkan kesejahteraan petani tetapi ini sebagai salah satu indikator saja nah nilai tukar petani kita pernah sangat tinggi di periode 2000 sampai 2033 kira-kira itu pada hampir mendekati 125 sekitar 124 nilai tukar petani kita gabungan ya nilai tukar petani rata-rata gabungan dari seluruh komoditas nah lalu itu juga periode awal dibukanya impor pangan matinya bawang putih mulainya di tahun 2000an matinya kedelai dimulainya juga tahun 2000an kan ya karena apa karena ada yang berkacak pinggang di tahun 98 di belakangnya presiden kita kan ya disuruh tanda tangan letter of intense untuk membuka pasar pangan kita sebeluas-luasnya sehingga pemerintah kemudian membikin berbagai peraturan untuk mengakomodasi itu sehingga impor pangan dan NTP drop nah setelah NTP drop ini ada hal-hal yang rada janggal kalau kita amati dinamika impor dengan nilai tukar petani tahun 2005 2006 impor turun impor pangan kita lalu 2007 impor pangan kita naik dan anehnya diikuti dengan naiknya nilai tukar petani tolong bisa nanti kita diskusikan bersama mengapa demikian kan lalu kemudian tahun 2008 2009 impor pangan kita turun lalu anehnya juga diikuti juga turunnya nilai tukar petani 2012 2013 impor kita naik lagi impor 21 komoditas pangan yang terjadi nilai tukar petani naik lagi 2014 turun impor kita pencapai puncaknya lalu kemudian mengalami penurunan turun nah setelah ini pasca ini datanya sudah agak susah dimaklumi agak susah dipahami karena impornya kemudian naik terus sampai sekarang jadi itu pergerakan lalu bagaimana NTP gabungan kita lihat NTP nilai tukar petani di bulan Januari ini meningkat relatif tinggi jadi kita lihat yang buletan warnanya biru itu dan NTP petani di tahun 2018 relatif lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya jadi itu NTP terendah itu di tahun 2017 kemarin NTP mengalami titik terendah sedangkan NTP di awal pemerintah di NTP tahun 2014 itu yang warnanya biru di agak tinggi agak tinggi tapi di pertengahan nah lalu nilai tukar petani tanaman pangan ini yang melonjak relatif tinggi jadi NTP tanaman pangan melonjak relatif tinggi paling tinggi paling tidak selama 5 tahun terakhir ini NTP tanaman pangan lalu NTP perkebunan rakyat ini yang amat sangat menyedihkan sehingga sekarang ini sedulur-sedulur tanaman dulu waktu kejadian dropnya harga kelapa sawit beberapa jaringan tanaman kami di Muara Bungo pada saat itu ada 3 orang bunuh diri gara-gara harga kelapa sawit turun dari 1200 ke 500 nah sekarang ini terjadi lagi peristiwanya lalu NTP perkebunan rakyat kita lihat yang coklat itu drop ke bawah dan NTP nilai tukar petani perkebunan rakyat ini terus mengalami pemburukan kalau kita lihat di NTP tahun 2014 di atas nah lalu kalau kita bicara paradigma seperti apa reorientasi ekonomi politik tadi juga saya setuju pendapat Pak Antoni bahwa ini masalah ekonomi politik jangan-jangan kan ya kalau kami rada ekstrim sedikit piramida sistem pertanian di Indonesia seperti yang kiri kan saat ini kan ya dan yang kiri ini diunis siapa yang atas ya kita-kita semua yang ada di sini terutama yang bergerak di bidang pertanian ya atau ya gitu kan kan jawabannya ya yang dibawa siapa yang dibawa pertanian rakyat pertanian keluarga dan agroekologi jadi itu nah bagaimana kita bisa membalik piramida ini seperti di sebelah kanan bagaimana pertanian rakyat pertanian keluarga pertanian agroekologi yang bukan industrial agriculture ini bisa menonjol kan ya sehingga di sana perhatian kita bagaimana kalau ini bisa kita balikkan maka cita-cita kita untuk mensejahterakan petani ini bisa tercapai kalau tidak nonsen sudah lah nonsen sampai dua hari mendekati kiamat juga gak sejahtera karena apa petani itu posisinya seperti ini seperti orang tersenyum di sebelah kiri adalah penyedia input di sebelah kanan adalah kita-kita yang bergerak di OVAM petaninya di sini mau apa tidak penyedia input mengalami kerugian gak akan mau yang jualan pesticida jualan benet jualan berbagai macam itu mengalami kerugian gak akan mau kalau mereka rugi kerugiannya ditransformasi ke siapa ke petani kalau yang OVAM mengalami kerugian di perdagangan di transportasi di pengolahan mengalami kerugian kerugiannya dikenakan ke siapa ke petani sampai jual ke saya dengan harga yang lebih rendah kan gitu saya ini rugi loh sampai jual ke saya dengan harga yang lebih rendah kalau enggak enggak tak beli karena piramida sistem pertanian kita seperti yang kiri nah ketika ya kami mencoba tidak tidak asal apa dalam arti bagaimana sih sebenarnya ini saya setuju bahwa peningkatan kesejahteraan petani kunci produksi pangan berkelanjutan di bawah saya sebut satu peningkatan kesejahteraan petani yang paling utama nonsen dengan segala macam swasembadan dan sebagainya kalau peningkat kesejahteraan petani tidak meningkat kedua mempertahankan jawa sebagai lumbung pangan pernah terjadi ada usulan jawa mau dijadikan untuk industri dan jasa silahkan kita mati bersama-sama kan gitu jadikan pertahankan jawa sebagai lumbung pangan diversifikasi maksudnya bukan supermisasi kan tapi diversifikasi pangan ini juga menjadi kunci lalu produktivitas empat hal ini yang menjadi kunci nah karena ini kami hanya ngomong terus saja lalu cobalah kami mencoba bergerak dengan jaringan tani kami jaringan tani kami ini sebagai salah contoh amat sangat kecil saja bagaimana gerakan terkait kedaulatan pangan ini coba kami wujudkan nah kami sudah barang itu bergerak penghela terbesar produksi pangan penghela terbesar produktivitas adalah benih benih menentukan 60-70 persen keberhasilan usaha tani untuk itu kenapa kami bergerak di benih awalnya kami sekarang dengan seluruh-selur tani kami yang kecil-kecil ini ada 3500 benih dan beberapa memiliki potensi yang relatif tinggi 13,8 sampai 14,9 ton gabah kering panen yang 14,9 ton ini dipanen 2 tahun yang lalu di Wonogiri teman-teman Wonogiri lalu kemudian kami melakukan penanaman di Aceh di lahan 400 hektar pada saat itu ada 9 desa yang bergabung menyediakan lahan 400 hektar dibagi saya pada saat itu rada khawatir oke lah ini yang setengah menggunakan benih karya petani kecil yang setengah lagi menggunakan cihirang lalu hasilnya produksi yang benih karya petani kecil ini dua kali lipat cihirang sehingga sekarang ini Aceh rada geger dengan ini barusan Bupati Aceh Utara membuat terbuk untuk penanaman penanaman IF8 di seluruh kabupaten Aceh Utara dua kabupaten lain menyusul karena apa jelas terjadi peningkatan kesejahteraan petani sekitar 50% sampai 100% pendapatan maksud saya ini karena produktivitas jadi itu lalu di di ONFA di OFAMnya kami mencoba dengan membentuk kooperasi AB2TI kami kembangkan e-commerce AB2TI IMAD dan sebagainya untuk memangkas rantai produksi sehingga sekarang ini di AB2TI IMAD misalnya rantai produksi tinggal sekitar dua sampai maksimum tiga dan jadi itu dan sudah barang tentu kami juga melakukan apa saran Pak Lonnie tadi kami meminjam uang dari BRI lalu kami distribusikan ke jaringan tani kami untuk apa untuk menyimpan gabah ketika panen dan ya ketika menyimpan gabah kami membangun beberapa fasilitas dryer menyimpan gabah sementara disimpan satu dua bulan harganya pasti naik jadi itu beberapa sehingga kita tidak sekedar berucap dan berwacana bagaimana langkah kita ke depan untuk membangun yang cita-cita besar kita tentang kesejahteraan petani peningkatan kesejahteraan petani itu saja yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati